Desa Sempol di kaki Gunung Ijen, Bondowoso, Jawa Timur, tampaknya bukan desa biasa. Di desa ini pula, traveler bisa menikmati panorama alam dan perkampungan unik yang menawan. Hawanya sejuk, masyarakat yang ramah, membuat siapapun betah berada di sini. Sekarang Tika lagi ada di perum kebun Belawan dan di sini Tika bakal melihat gimana sih poten kehidupan di sini. Kalau Tika lihat di sini rumah-rumah yang ada di sini sederhana banget. Dan kalau boleh Tika lihat di sini banyak tanaman-tanaman, ada bawang, mungkin ada juga ya, strawberry. Karena di sini kan banyak nih penghasil strawberry. Setelah itu kita akan melihat gimana sih poten kehidupan di sini. Jadi jangan kemana-mana tetap di On Action Indonesia. Kecamatan Sempol merupakan kawasan terakhir di kaki Gunung Ijen yang masih bisa dicangkau dengan menggunakan angkutan pedesaan. Jarak Sempol dengan pusat kota Bondowoso kira-kira 64 km. Itu bisa ditempuh dengan kendaraan selama 2-3 jam perjalanan. Nah, Eksini sekarang Tika lagi bersama salah satu warga di sini. Kita sampai, yuk selamat sore Bapak. Selamat sore Mbak. Dengan Bapak siapa Pak? Dengan Bapak Andi. Pak, Tika mau tanya nih, kenapa sih Pak rumah-rumah di sini sama semua nih Pak? Ya, ini termasuk perumahan dinas Mbak. Jadi memang buat perumahan ini seperti Pak, ya sama gitu Mbak. Oh, jadi di sini memang perumahan dinas, jadi dibuatnya sama ya Pak ya. Dan apa sih Pak mayoritas warga di sini Pak pekerjaannya? Ya, kopi Mbak. Pekerjanya sebagai petani kopi? Nah Pak, Tika nih menarik nih. Di setiap rumah pasti ada tanaman entah itu toga atau apa, itu emang sengaja atau gimana Pak? Emang ini apa, perintah dari atasan? Perintah dari atasan. Jadi warga menjalankan tugas dari pemerintah. Nah, itu tadi action is. Tadi kan kalian penasaran gimana sih, apa sih, kenapa rumah-rumah di sini sama dan apa aja yang ditanam di sini. Itu tadi jawaban dari salah satu warga di sini. Untuk itu, setelah lagi kita akan keliling-keliling lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di On Action Indonesia. Nah action is, tadi Tika udah berbicara sedikit dengan salah satu warga. Sekarang Tika udah bersama Bapak RT ya Pak ya. Nah, Tika pengen tanya-tanya nih Pak. Kenapa ada berapa kakak sih Pak di desa ini? Di sini kurang lebih 750 kakak. 750 kakak berarti banyak ya Pak ya. Dan yang bikin Tika penasaran nih Pak, kenapa sih Pak rumah-rumah di sini nih semuanya ini sama gitu Pak? Lucu jadinya Pak. Ya, ini sebenarnya perumahan ini rumah dinas sekarang ini ada di perusahaan BGTN. Jadi rumahnya itu memang dari jaman Belanda memang apa ya. Memang seperti rumah-rumah Anu itu sudah. Seperti rumah di apa ya. Sebenarnya dibentuk gitu memang diatur seperti itu. Jadi itu memang udah ada sejak zaman belanda. Kenapa nih Pak banyak tanaman toga di sini Pak? Oh gini, karena di sini kan agak jauh dari kota. Jadi mungkin di sini perlu sayur gitu. Atau toga-toga yang lain untuk misalnya ada sakit ini. Ini bisa diobati secara tradisional. Jadi bisa ini ya Pak yang gunakan bahan alami. Gak usah keluar uang banyak gitu ya Pak ya. Dan apa sih Pak mata pencarian warga di sini Pak? Oh di sini sebagian besar itu ke perusahaan. Ke perusahaan, jadi perusahaan kopi. Ada nggak sih Pak yang ke perusahaan strawberry kan juga ada strawberry tuh? Itu sebenarnya yang utama itu perusahaan kopi. Jadi untuk strawberry dan jeruk itu ada. Oh di sini juga ada jeruk ya Pak ya? Ada jeruk, ya itu ada jeruk terigas belawan gitu. Jadi di sini ada tiga community. Jadi kopi yang utama, yang lainnya itu tambahan. Nah iya Pak, terima kasih ya Bapak ya atas informasinya. Nah Action News itu tadi perbincangan Tika dengan salah satu RT di sini. Sebentar lagi kita akan jalan-jalan nih. Gimana sih suasana di desa ini? Jadi jangan kemana-mana, tetap di On Action Indonesia. Hawanya sejuk, masyarakat yang ramah, membuat siapapun betah berada di sini. There's no reason to chasing payment on my own. Cause you're here.